Kebunuh DKI Jakarta, Basu Kejahpurnama memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah atau KPD di Balikota DKI Jakarta, Kamis 5 November 2015. Terutur memberikan arahan dalam sosialisasi inovasi pelayanan publik ini, Menteri Pendaya Guna Anap Ratun Negara dan Informasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Menteri Pendaya Guna Anap Ratun Negara dan Informasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diharapkan menjadi role model baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Lebih lanjut Yudi menambahkan inovasi pelayanan publik yang saat ini dilakukan harus bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional. Yudi pun sangat yakin Gunung DKI Jakarta, Basu Kejahpurnama bisa merealisasikannya. Kita ingin menjadikan DKI ini sebagai ibu kota negara menjadi role model, baik itu dari sisi tata kelola pemerintahan maupun dari sisi pelayanan publiknya. Dan dengan demikian adanya kegiatan-kegiatan inovasi pelayanan publik sebagaimana barusan kita lakukan itu akan mempercepat penataan tata kelola pemerintahan di DKI yang lebih profesional dan juga pelayanan-pelayanan publik yang semakin baik. Jadi nanti konsekuensinya ya tentu nilai akuntumnya sekinerjanya akan meningkat dengan besar. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Gubernur AHOK ini itu bisa. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basu Kejahpurnama mengatakan untuk kali pertama tahun 2016 Fubidai Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode imus renbang hingga pembahasan yang baik dalam KUA BPAS. Berlanjut, Basu Kejahpurnama menambahkan persoalan bukan karena tidak tahu masalah dan solusi. Melainkan butuh waktu dan keberanian untuk menertikan. Memang malas, memang jauh. Waktu ini sampai tahun 2016, kita penganggilan APB-nya dikaitkan pertama kali dari imus renbang sampai KUA BPAS semua jelas. Tapi dalam 2016, eksekusi juga bisa dikaitkan. 2015, kenapa masih kacau malau? Belum ada imus renbangnya. Satuannya juga ngacau. KUA BPAS juga tidak terbaik. Itu yang kita potong. Tapi kita ke depan sudah makin rapi. Ini memang mau nggak mau harus ditertipkan. Jadi Jakarta itu persoalan bukan tidak tahu masalah, bukan tidak tahu solusi. Hanya kita butuh waktu dan keberanian untuk menertipkan. Dan kenyamanan orang kegantian. Dari Balik Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.